Sejarah Operasi Babylon, serangan udara Israel paling spektakuler yang sukses menghancurkan reaktor nuklir Irak. Pada 7 Juni 1981 siang, 24 pesawat tempur dari Angkatan Udara Israel yang terdiri dari F-15 dan F-16 yang telah dimodifikasi lepas landas dari pangkalan bersebah untuk terbang non-stop menuju Irak. Formasi terbang dua lusin pesawat tempur bersandi Operasi Babylon ini merupakan manuver intelijen karena semua pesawat tempur terbang rapat di atas Boeing 707 Israel. Jika dilihat dari bawah, maka yang tampak adalah badan Boeing 707 pesawat komersil yang biasa terbang lewat jalur resmi. Tapi sesungguhnya, Boeing 707 itu merupakan pesawat tanker raksasa yang berfungsi untuk pengisian bahan bakar udara bagi semua jet tempur Israel ketika penerbangan yang mulai mencapai separuh wilayah Irak. Selain ditamuflase oleh Boeing 707, armada jet tempur Israel juga dibantu oleh pesawat yang dioperasikan untuk perang elektronika. Tujuan penggunaan pesawat untuk perang elektronik itu adalah untuk mengkoordinasi komunikasi dan komando di udara. Ketika tiba di atas wilayah Irak dan tinggal menempuh setengah perjalanan menuju dua ita, semua jet tempur mengisi bahan bakar di udara. Setelah proses pengisian bahan bakar di udara selesai, Boeing 707 segera memisahkan diri dan dikawal dua pesawat tempur yang berfungsi sebagai pelindung. Penerbangan Boeing 707 sengaja memotong jalur, yakni terbang di atas surya dan dua pesawat tempur berbalik arah dan langsung menuju ke pangkalan bersebar. Sementara itu jet-jet tempuri yang bertugas menghancurkan reaktor nuklir Irak terbang melaju di atas kawasan Irak pada formasi terbang rendah sehingga tidak bisa terdeteksi radar. Penduduk sipil Irak yang berarah di ladang memang tidak bisa menyaksikan kehadiran pesawat tempur Israel. Tapi mereka tak pernah berpikir bahwa jet-jet tempuri itu merupakan pesawat musuh. Begitu mendekati sasaran, secara tiba-tiba jet-jet tempuri Israel melesat ke ketinggian dan kemudian menukik untuk melancarkan serangan udara. Manuver jet tempuri yang bergerak secara mendadak itu membuat radar Irak yang kemudian menangkapnya kebingungan. Ketika senjata penangkas udara mulai dioperasikan dan penuhnya tidak begitu membayarkan jet-jet tempuri Israel, bom-bom yang didesain khusus untuk meledakan banker berlapis baja mulai berjatuhan. Reaktor nuklir Irak yang menjadi kebanggaan Presiden Sarah Hussein pun lunuh lantak dalam hitungan menit. Usai melancarkan serangan udara yang sukses itu, semua jet tempuri Israel terbang melesat menuju ke negaranya langsung melintasi kawasan udara Jordania. Dengan demikian waktu tempuri lebih bendek. Semua pilot dan pesawat tempuri Israel tiba di pangkalan bersebar dengan selamat. Mereka langsung disambut oleh Perdana Menteri yang selama tiga jam sebelumnya terus mengikuti perkembangan operasi Babylon itu sambil sport bentuk. Dunia pun dibuat gempar oleh operasi serangan udara Israel yang sangat spetakuler itu. Sebaliknya bagi pemerintahan Sarah Hussein, serangan udara Israel merupakan mimpi buruk di siang bolong.